Seorang bocah di desa Tutuyan, Sulawesi Utara menjadi korban pembunuhan sadis pada Kamis kemarin. Jasad korban yang masih berusia 8 tahun itu ditemukan di perkebunan kelapa yang berjarak sekitar 300 meter dari pemukiman warga di desa Tutuyan 3. Koordinator tim koordinasi cepat BPBD Bolteam, Amrin Palutungan menyebutkan korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan kepala terpenggal. Pihak kepolisian yang melakukan serangkaian penyelidikan akhirnya berhasil menangkap tersangka kasus pembunuhan ini. Dia adalah Aning, seorang perempuan berusia 24 tahun yang tinggal tak jauh dari rumah korban alias masih bertetangga. Bahkan suami tersangka masih ada hubungan keluarga dengan korban. Menurut Kapol Respol tim AKBP Sugeng Setiobudi, tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Ada pun motif tersangka melakukan pembunuhan yakni mengincar perhiasan emas yang dikenakan korban. Tersangka saat itu pura-pura mengajak korban ke ladang untuk memetik sayur. Kemudian pelaku membunuh korban dengan cara yang sangat sadis. Setelah menghabisi nyawa korban, tersangka kemudian mengambil perhiasan emas lalu mendorong jasad korban ke selokan. Aning lantas pulang ke rumah seperti tidak terjadi apa-apa. Di waktu bersamaan, pihak keluarga menyadari bahwa korban sudah menghilang sejak terakhir kali meninggalkan rumah pada pukul 11 Wita. Keluarga kemudian mencoba melakukan pencarian ke sejumlah tempat yang diperkirakan bocah itu berada. Pencarian juga dilakukan melalui pengumuman di media sosial. Namun hingga Kamis malam, proses pencarian belum juga membuahkan hasil. Pada saat proses pencarian ini, tersangka juga berpura-pura ikut mencari korban. Akhirnya, korban ditemukan sekitar pukul 19 Wita di perkebunan kelapa dalam kondisi meninggal dunia. Setelah ditemukan, pelaku juga sempat berpura-pura, berduka dan ikut menyolatkan jasad korban. Menurut AKBP Setio, niat membunuh ini sudah direncanakan pelaku sejak tiga hari sebelumnya. Dia mempersiapkan pisau yang sudah diasahnya menjadi sangat tipis dan tajam. Setelah terungkap, para tetangga mengaku kaget lantaran hubungan pelaku dan korban sebenarnya sangat dekat. Korban pun sering main ke rumah pelaku lantaran sudah dianggapnya sebagai tantanya sendiri. Dalam kesehariannya, pelaku juga tak menunjukkan gelagat yang mencurigakan. Namun, dia memang memiliki rekam jejak pernah mencuri pakaian milik tetangga. Kini pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan ancaman maksimal hukuman mati.